Pemirsa Bursa Efek Indonesia, BEI, resmi menutup perdagangan bursa tahun 2023. Meski sempat gagal berakhir di level 7.300-an, indeks harga saham gabungan berhasil tumbuh positif sepanjang tahun 2023. Perdagangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2023 resmi ditutup pada Jumat 29 Desember 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, Inarno Jayadi, mengatakan Pada kuartal pertama dan kedua di tahun 2023, IHSG sempat mengalami tekanan dengan volatilitas yang cukup tinggi hingga sempat menyentuh titik terendah di angka 6.565. Namun dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik pada triwulan pertama dan kedua yang mencapai angka lebih dari 5 persen, Kinoja IHSG kembali mengalami pertumbuhan positif pada November 2023. IHSG pada hari terakhir perdagangan, ditutup pada level 7.372, dan gagal berakhir di level 7.300. Dengan terakhir ini, nilai kapitalisasi pasar saan Indonesia mencapai 11,708 triliun, meski sehari sebelumnya sempat mencapai level tertinggi sepanjang sejarah yakni menyentuh angka 11.762 triliun rupiah. Selain itu, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia, Kristian Sihar Manulang menjelaskan, di tahun 2024 mendatang akan dilakukan penguatan pengawasan antara SRO dengan OJK dalam melakukan pengawasan baik itu integrasi data dan juga sistem informasi. semakin memperkuat fungsi. Termasuk yang tertinggi saat ini. Begitu juga di fundraise, kita bisa mencapai lebih dari 200T, lebih dari 200T dan juga dari company listed sudah menembus 900. Tentunya ini harus kita syukuri bersama dan semoga di 2024 akan lebih baik. Kita semakin dalam pemeriksaan itu kita terintegrasi gitu ya, data, informasi, semuanya kita. Kalau kemungkinan itu ya pasti kemungkinan ada. Di situ kita akan. Dengan prosedur yang ada apa yang bisa kita lakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.